selamat menikmati Jakarta Udah Sebulan salah ya Terima kasih banyak ibu Sama-sama Lagi itu dulu Gunung Lawu Kelab Ini H3 Bu, ini kantor perwakilan Ramayana ya? Iya Iya, dia pesan dari Trafaloka Iya, arah ke mana? Ke Jakarta? Setelah semalam kita main dari Tugu dan Malioboro Kini saatnya kita Bakal balik ke Jakarta Oh iya, untuk balik kali ini Kita cuma berdua Sebab jatah libur akhir pekan kita Lebih pendek dari para sobat yang lain Oke, awan ya See you next time Siap Oke, ya Oke, ya Oke, ya Oke, ya See you next time Dari sini kita naik taksi online Sambil menikmati jalur kota Jogja Di pagi hari Lewatin alun-alun kota Jogja Dan Malioboro Yang semalam kita kunjungi Hmm, suasana Malioboro di pagi hari Kayaknya cukup menarik Tampak cukup ramai dari kesibukan atau aktivitas warganya Mungkin next time bolehlah kita coba lagi jalan-jalan di pagi hari Setelah hampir 30 menit kita berjalan Akhirnya kita tiba juga di terminal Jombor Nah ini bisa udah siap nih Enggak, enggak Enggak, enggak Enggak, enggak gitu bisa aja Itu Aduh Tanya juga, kenyanya mana saya kurang paham ya Iya, siap Iya, siap Di situ aja Aduh 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 Ke sana, bapak mau ke depan sana Boleh Kayaknya, kayaknya ke sana pak Itu kenyanya ramai-nya keluar itu Iya, iya mas ya Oh iya, ini pak Lu buat indah di wandri? Iya Keren ya Boleh Boleh Bawa di bawah aja Mas sendiri mas Tejaku aja Sudah Kuat dia pak Juara Makasih pak Makasih pak Lebih ini mas Makasih banyak ya pak Dari sini Kita langsung cari agen bus PO Ramayana Yang sudah kita pesan duluan lewat aplikasi online semalam Wah Lagi yang ramai anak Yang ramai Bukan, bukan Bukan kantor perwakilan Cari kantor perwakilannya Banyak banget ini juga Banyak banget ini juga Makasih pak Makasih pak Makasih pak Mana mas? Agen Ramayana mana pak? Hah? Agen Ramayana Ke Jakarta Jakarta Sudah tiket? Sebelah sana apa? Sebelah sana ya Bagian Terima kasih Enuh Ini ke Semarang Tapi bisa kayak gini Tapi bisa kayak gini Bmaya Worm Raya ginjur Agen Agen Angguk blur itu yang berbeda, perbedaannya banyak maksudnya sama dengan patos AC? sama, bisnya sama, tapi dalamnya itu yang berbeda iya, itu yang tidak sama iya, itu yang tidak sama iya, itu yang tidak sama gue kaget ya, kalau kayak patos AC mah, harganya di sini itu mah, mendingan itu ada sokong? cahaya, cahaya wisata iya, Andoyo, Jogja itu Andoyo sama itu, sumber alam mana tiket perwakilannya? ini ramai-ramai, mana? gimana? bukan, itu agen-agen biasa iya, mana sih? mana sih, keren gua, gua gak, soalnya itu online begini deh kayak orang hilang, kita dibuang gimana ini? karena semua agen, jualnya ini semua apa sih? apa sih? ini kerennya dimana? ini kecil ya? enggak ini putra remaja ini malah kecil anak malah kecil anak malah kecil anak malah kecil anak ini ini mana? kantor pusat ramayana? ini nah, ini dia agen bus perwakilan ramayana di sini, kita tukar tiket online jadi tiket fisik kantor pusat DI bus malam ramayana ini H3 iya ini kantor pelakilan ramayana ya? iya 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 pesen dari traveloka iya, arah kemana? ke Jakarta iya, sebentar gak cek ya iya Jakartanya mana itu? kondok penang kondok penang kondok penang itu berarti E1 di traveloka apa? E1 iya namanya siapa ini? Andri Wicaksono Andri Wicaksono Aji Wijaya iya, iya iya, iya iya, iya iya, iya iya, iya iya, iya masih lama kok? masih lama? boleh ditipin ibu? boleh, boleh ditipin ibu aku izin ngambil gambar gak apa-apa ya ibu ya? iya halo sobatnya sekarang kita ada di kantor perwakilannya ini punya PO Ramayana ini dengan ibu Yayuk ya? iya, ibu ibu Yayuk kalau kalian mau pesen tiket untuk ke arah Jakarta mana lagi ibu? Palembang Jambi Palembang Jambi bisa langsung ke ibu Yayuk nomor teleponnya ada di sini nanti ini bisa langsung kalian pesen dan ini kantor perwakilannya langsung gak perlu pakai lempar sana-lembar sini jadi lebih iya ada ibu rekomendasinya langsung jadi gak perlu kelempar sana-lembar sini itu yang bikin ribut di situ kan gak enak jadi kalau langsung lebih mantap oke? ikuti terus jejak kaki kita wow, di terminal ini banyak banget PO bus-bus kayaknya terminal Giwangan kalah jumlah di sini ditambah lagi suasana terminal ini cukup rapi dan bersih mantep nih terminal Jombor appreciate banget deh setelah menunggu beberapa jam akhirnya busnya tiba dan bus berangkat ke luar demi ini ini gue bawain ini gue bawain ini gue bawain gue, aku ambil bapak ya, yaitu ya jangan menjalan, hati-hati ya terima kasih banyak ibu sama-sama iya, sama-sama jangan kapok ya siap lalu sobatnya kita naik ini untuk pulang ke kita naik ini tuh mas, aku nanti jangan rekam kamera gak apa-apa ya? gak apa-apa siap ambil mas jangan sampai mas diantau mas, diantau ya mas, diantau ya barangnya teman itu gua teman ini gua tak oke, teman ini gimana? atas dulu mas ceput atau? oke ini ini ceput atau? oke daging itu di gunung lau? gunung lau? iya labu, labu luar sebu luar tuh budi? cekot oh, cekot oke ini cekot bus bus berangkat keluar dari terminal oh iya untuk jumlah penumpangnya yang naik dari terminal jombor sebanyak 5 orang sobat jumlah itu sudah termasuk dengan kita buat sobat yang belum tahu bus ramayana ini lewat jalur tengah utara ya sobat alias jalur merapi yang meliputi beberapa kota seperti Muntilan, Magelang lalu Ambarawa dan keluar Semarang untuk laju busnya sendiri tergolong nyaman tidak pecicilan dan tidak ada kebut-kebutan jadi sekali naik bawaannya pengen langsung tidur karena saking nyamannya hehehe eits tapi adalah ya beberapa momen saat bus lagi ngeblong alias nyalip kendaraan lain nyalip kendaraan lain suasana jalan rayanya cukup bagus nih sobat lebar dan senggang tapi sorry ya trip repot kali ini gak bisa fokus ngasih tahu nama-nama lengkap daerah yang dilewati sebab kita belum hafal hehehe next time lah ya kita usahain hai 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 satu ternyata ternyata selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tak terasa berjalan kita sampai di terminal tidar magelang sob suasananya tidak terlalu ramai halo sobat nes sekarang kita ada di terminal tidar magelang disini kita agak berhenti agak lama untuk naikin penumpang setelah mengurus penumpang di terminal magelang bus jalan lagi oh iya buat info nih sob untuk driver kita kali ini ternyata engkel alias tunggal jadi bawa bus ini ke Jakarta sendirian tanpa ada sopir kedua atau cadangan dia hanya ditemani oleh konduktor bus kokil ya bus mewah sekelas ini sopir tunggal mantap selamat menikmati 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 arah Jakarta tujuan kita di tol ini saking nyamannya dan nggak ada tantangan Yap, kita putuskan buat tidur sebab enaknya buat bubuk Terima kasih telah menonton Setelah beberapa jam dilalui dan tak terasa ketika kita bangun, bus sudah masuk di rumah makan Dan disini kita bakal istirahat untuk makan malam Terima kasih telah menonton 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 Halo sobatnya sekarang kita ada di rumah makan gerbang elok Lokasinya seperti ini tempatnya lumayan luas Menarik Oke setelah ini kita akan lanjut lagi untuk menuju ke arah Jakarta Nah setelah makan malam selesai kita berangkat lagi dan yap benarkan supirnya tidak ganti alias masih sama So jadi perjalanan terima kasih telah menonton So jadi perjalanan kedua ini bakal terulang lagi soal kenyamanannya alhasil mata kita seolah-olah dihipnotis buat tidur lagi nih sob Hehehe Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton Terima kasih telah 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 menonton